Saya minta kamu bertanggung jawab atas utang-utang kamu dan tolong yang memakai nama kami. Tolong ya, jangan susahkan kami dan keluarga kami yang tahu apa-apa. Saya percaya kamu baik, saya percaya kamu orang baik. Saya percaya kamu bisa membayar hutang-hutang atas nama saya di bank. Tapi tolonglah etika kebaikan kamu. Jangan mempersulitkan masalah saya di sini, merusak mental saya. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Saya, kalau enggak, karena orang tua saya, mungkin saya sudah bunuh diri. Karena sudah didatangin ke sana ke sini, masalah saya bertubi-tubi karena kamu. Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Santunyo dan ini membahas sesuatu yang serius. Dan hari ini saya kedatangan dua tamu, dua teman yang merasa ada persoalan dengan pinjaman di bank dan tipu-menipu. Kronologisnya, Mbak, kronologisnya awalnya itu bagaimana dan seperti apa? Semen, boleh cerita, Mbak. Pertamanya, dia mau minjem atas nama saya bank dengan perjanjian empat bulan dia mau dibayar semua lunas. Ternyata setelah dia baru setor empat bulan, lalu dia enggak bertanggung jawab. Janjinya empat bulan dilunasi? Dilunasi. Tapi empat bulan enggak setor? Enggak setor. Sama sekali? Disetorin satu sampai empat bulan, terus ke depannya enggak pernah disetorin lagi. Satu sampai empat bulan disetorin? Jadi setorannya ada ya? Ada. Sekarang saya tanya, jumlah pinjamannya berapa? Dua puluh empat ribu dolar di HS. Bang HS. Dua puluh tujuh dolar di bank primit. Itu atas nama sampaian berdua? Iya. Jadi si penipu ini menipu langsung dua korban. Iya. Jadi ceritanya adalah sampaian dianterin ke bank. Jadi sampaian juga sama dia? Iya. Sama dia dianterin, diurus-urus sama dia. Tapi kalau mau ngambil uang, jangan menyebut nama saya. Nama Sri Ani. Oke. Jadi kalau mau pinjam uang, jangan menyebut namanya dia. Jadi namanya sampaian berdua. Iya. Berarti ke bank sama dia. Dan itu sama ngerasa dengan sangat sadar? Saya sadar bahwa minjam cuma sebentar, ngutang, berjanjian empat bulan saya disetorin lunas. Terus saya oke lah kalau mau empat bulan. Tapi kamu janji ya, janji demi Allah, demi Rasulullah. Dia mau bersumpah. Dia mau apa saja, mau saya empat bulan minjam. Nanti dilunasin semua. Jadi ceritanya adalah sampaian datang berdua ke bank. Terus kenalnya dengan dia itu awalnya bagaimana? Awalnya saya nyasar. Enggak tahu jalan kemana. Pertama datang ke sini, tiga bulan disuruh libur. Saya enggak tahu jalan ke arah kemana. Mau tujuan kemana. Mau cari teman kemana. Saya enggak punya siapa-siapa di sini. Terus saya nanya sama orang, Mbak mau jalan cari liburan itu kemana. Tapi enggak ada yang jawab sama sekali. Nah, pas ada dia, Sri Ani. Saya mau tanya, Mbak jalan mau liburan tempatnya itu di mana sih? Kata saya pas dia. Kamu mau liburan? Katanya iya. Terus kamu di sini. Sudah lama katanya duduk di MTR. Sudah sih, sudah dua jam lebih lah. Terus, saya mau keluar, enggak bisa. Enggak bisa keluar karena terlambat dari MTR-nya sudah dua jam lebih. Terus pas itu saya enggak punya uang sama sekali. Nah, terus dia dibantu ngeluarin uang. Neluarin uang. Buat bayar di MTR itu didenda ya 100 dolar lah. Nah, terus dia beri makan sama saya. Terus dia minta nomernya sama saya. Terus baru di situ terjalin hubungan. Terjalin hubungan, saling komunikasi. Gimana kabarnya, saya baik. Terus dia ngasih prihatin sama saya. Kalau ada masalah, kalau ini, kalau itu. Ada masalah apa aja dia membantu. Terus, kalau ada papa, katanya enggak usah sungkan-sungkan. Katanya kesini aja ke kos-kosan saya. Katanya gitu. Saya 24 jam ada kok. Katanya banyak anak-anak. Katanya di rumah. Katanya gitu. Nah, terus saling komunikasi, saling datang, saling memberi kabar. Terus dia, saya percayalah sama dia. Pokoknya udah percaya. Iya, sudah percaya. Terus dia, terus dia ngomong minjem uang atas di bank lah. Atas nama saya. Perjanjian 4 bulan katanya. Tapi cuma ucapan. Ucapan di telepon. Saya mau minjem nama kamu di bank. Katanya boleh, enggak. Katanya tadinya saya enggak setuju. Saya takut. Karena saya belum pernah atas buat nama orang lain. Karena dia dengan iming-iming, dia punya kos-kosan, punya usaha bisnis di Makau. Terus dia punya usaha priasan gitu disini. Membuat saman jadi percaya. Iya, jadi saya percaya. Terus dia kerjanya di agent, si Sriyani itu. Nah, terus saya percayalah yaudah karena dia kerjanya di agent. Dia baik. Saya percaya dengan ngasih atas nama saya di bank. Nah, terus dengan perjanjian 4 bulan. Dan ternyata meleset perjanjian itu sampai sekarang 2 tahun. 2 tahun? Iya. Berarti ini ceritian. Kemarin kan dia nelpon katanya. Kamu enggak pulang, enggak pulang ke Indonesia. Enggak, saya enggak pulang. Kayaknya dia udah senang banget. Karena kami kan enggak pernah nanyain abangnya gimana, setoran gimana. Jadi kaget waktu ketemu kemarin di video ini tuh. Katanya, saya ada etikat baik kok. Mau nyetorin tapi enggak tahu sampai sekarang pun SMS enggak dibalas. Enggak di apa, di telpon juga enggak pernah dijawab. Itu dia atau saman yang ngomong? Iya, saya yang nelpon dia. Dia nelpon, saya masih ada etikat baik. Masih nelpon kamu, nanyain kamu. Tapi sampai sekarang enggak tahu. Oke. Jadi ini adalah kronologisnya adalah saman percaya. Terus saman datang berdua ke bank. Terus pinjem atas nama saman berdua. Terus uangnya saman serahkan ke dia. Ke dia, iya. Uangnya diserahkan ke dia. Yang tahu saman sebagai temannya. Iya. Enggak ada orang lain lagi. Enggak. Cuma temannya aja berdua ini. Dan pinjaman itu total semua? Total semuanya 51 ribu dolar Hong Kong. 51 ribu dolar Hong Kong. Oke. Kemudian dia yang 4 bulan itu enggak pernah nyicil sama sekali? Dia baru nyicil 4 bulan. 4 bulan berapa? Yang persetoran itu 3 ribu ke atas lah. 3.600. 3.600 kali 4? Kali 4. 3.600 kali 4 ya? Iya. Setelah itu sudah hilang? Setelah itu sudah hilang. Enggak terus kemarin sempat ketemu? Sempat ketemu, iya. Oh, terus divideoin? Divideoin. Jawabannya seperti itu. Enggak mau, enggak mau. Pokoknya maunya lari dari tanggung jawab. Jadi, belum sempat lapor KCRI ya? Belum. Belum, oke. Mudah-mudahan nanti dapat pertolongan ya. Amin. Jadi, sekali lagi ya. Ini kasus memang sering dan banyak terjadi kepada teman-teman semuanya. Dan mbaknya memang benar-benar baru ya. Dua-duanya baru dari PT. Nah, ini enggak tahu nyasarnya ke PT ya. Dari awalnya merasa baik, merasa bagus. Terus memperhatikan, ya kan. Terus minta tolong untuk dipinjem duit dengan atas nama sampen. Ini smooth sekali ya caranya. Jadi, dibaik-baikin. Jadi, teman-teman harus lebih berhati-hati ketika dibaik-baikin. Samen videonya juga ada. Ada. Wajahnya juga ada? Ada. Boleh, bisa ditunjukin wajahnya? Ada. Oke, buat teman-teman ini, sekali lagi perhatian. Mbaknya ini berani berkorban untuk bercerita agar supaya tidak terjadi kejadian serupa. Yang dengan wajah ini, walaupun namanya tadi sempat disebutkan. Tapi, coba deh nanti akan saya atur untuk agar namanya tidak disebutkan. Nah, fotonya ada dua ya. Yang maksudnya yang beda. Nah, ini ada dua foto ya. Yang pertama, fotonya ini dia pakai mukena. Satu, saya tunjukin. Ini orangnya. Ini dia sendiri yang irem ya. Dia sendiri nomornya. Ini yang pakai mukena. Kemudian ini yang di MTR. Cakep sekali ya. Oke. Jadi, ini orangnya. Jadi, teman-teman kalau ketemu dengan orang ini lebih baik hati-hati dan waspada. Karena mbak berdua ini sudah terkena jadi korbannya. Ada satu lagi nggak tadi? Tadi ada satu lagi pada saat video. Jadi, nanti saya juga akan putarkan videonya pada saat mbaknya ketemu di jalan dan mau nagih. Jadi, ini videonya. Tapi, saya coba screenshot aja. Screenshot. Nah, di screenshotnya ada seperti ini. Ini pada saat video di mana mbaknya sang korban ini ketemu dengan mbaknya yang menipu. Kemudian tervideo, terdokumentasikan dan mbaknya main lari aja kabur. Nggak mau tanggung jawab. Oke. Jadi, sekali lagi tujuan saya bikin konten seperti ini adalah yang pertama adalah supaya teman-teman lebih hati-hati dan waspada. Walaupun kejadian ini sejak zaman bahlak, sejak zaman saya belum ada di Hong Kong sudah ada. Tapi, saya cuma berpesan kepada teman-teman yang ketemu dengan mbak yang ada di gambar tadi. Terus, yang kedua kita juga barangkali di luar sana ada yang pernah merasa jadi korban. Boleh. Silahkan boleh kontak di nomor handphone saya. Dan supaya apa nanti, apa yang bisa kita lakukan. Karena kita harus mengumpulkan banyak bukti. Kita harus mengumpulkan banyak saksi. Dengan kalau satu orang, ternyata korbannya ada dua, tiga, empat, lima itu sudah cukup. Kita bisa membuktikan apa yang mbaknya tadi lakukan menipunya. Tapi kalau cuma dua atau tiga, kita nggak cukup. Makanya kita mencoba menyampaikan dan memberikan informasi kepada teman-teman. Supaya lebih berhati-hati. Oke, karena ini ada di konten saya. Kira-kira nih nanti, kalau seandainya atau suatu saat dia itu nonton konten saya. Ini, apa yang ingin saya menucapkan? Saya mau sampaikan buat yang namanya Sri Ani. Panggilannya Anik. Saya minta kamu bertanggung jawab atas utang-utang kamu dan tolong yang memakai nama kami. Tolong ya, jangan susahkan kami dan keluarga kami yang tahu apa-apa. Saya percaya kamu baik, saya percaya kamu orang baik, saya percaya kamu bisa membayar hutang-hutang atas nama saya di bank. Tapi tolonglah etika kebaikan kamu, jangan mempersulitkan masalah saya di sini, merusak mental saya. Saya sumpah demi Allah, demi Rasulullah saya, kalau enggak, karena orang tua saya, mungkin saya sudah bunuh diri. Karena sudah didatangin kesana-kesini, masalah saya bertubi-tubi karena kamu. Tolonglah etika kebaikan kamu, Sri Ani. Saya bertanggung jawab, bayarin hutang-utangmu di atas nama saya. Kita berdua. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Samen, ada lagi? Mungkin ada kata-kata? Iya, Pak. Saya juga enggak tahu sudah, enggak tahu mau ngomong apa lagi. Oke, Mbak. Sekali lagi, kalau Samen nonton konten ini, ya sekali lagi kita cuma bisa mendoakan agar Samen dapat hidayah untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab Samen. Karena dimanapun ketika ada hutang, ya sebagai manusia kita wajib untuk menagihnya. Tapi kalau sudah ternyata sebagai manusia kita menagih Samen, lari dari apa yang sudah Samen lakukan, ya sekali lagi kita hanya bisa mendoakan semoga Samen dapat hidayah dan selalu sehat. Itu saja ya, Mbak, ya. Artinya, oke, mudah-mudahan ada hal-hal nanti yang bisa kita lakukan atau sesuatu yang bisa membantu teman-teman agar supaya terhindar dari orang tersebut dan lebih berhati-hati dan waspada. Mungkin konten ini seharusnya bukan menjadi hal yang cemean atau kalian mau buli atau apapun, saya enggak akan peduli. Yang jelas, saya melihat ada korban, saya melihat ada orang yang terzolimi, ada orang yang tersiksa batin dan hatinya. Dan saya berusaha, paling tidak sementara saya akan buat di konten. Tapi selanjutnya, saya akan atur strategi dan saya akan cari Samen, ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sehat selalu. Mohon dukungan buat teman-teman semuanya, mungkin ada korban-korban berikutnya, silahkan hubungi saya. Oke, semudah-mudahan kita dapat jalan ya dari Allah supaya bisa meringankan apa yang menjadi beban Samen. Keep stay tuned on my YouTube channel and see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!